Satuan Lalu Lintas Polres Tanjung Jabung Timur catat ada 35 kasus kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selama bulan Januari sampai Desember tahun 2021 kemarin terjadi ada 35 kasus kecelakaan. Di antaranya untuk meninggal dunia ada 18 orang, luka berat 25 orang, luka ringan 19 orang, dan untuk kerugian material berjumlah 84 juta rupiah. Ibturio Sireker mengatakan kesadaran masyarakat dalam berkendara masih rendah terutama untuk pengendara yang sering tidak menggunakan helm saat berkendara. Untuk kecelakaan lalu lintas di tahun 2021 dari bulan Januari sampai bulan Desember terjadi 35 kecelakaan untuk meninggal dunia 18 orang, luka berat 25 orang, luka ringan 19 orang, untuk kerugian material berjumlah 84 juta rupiah. Ibturio Sireker menghimbau agar masyarakat tertib dan taat aturan dalam berkendara mengingat jalan di Tanjung Jabung Timur sudah bagus yang menyebabkan beberapa faktor pengendara sering ngebut dalam berkendara yang menyebabkan pengendara kecelakaan. Ada beberapa titik blind spot daerah rawan kecelakaan di Tanjung Jabung Timur, terutama yang sering terjadi kecelakaan di Kecamatan Mendahara Ulu, Simpang Tuan. Penyebab sering terjadinya kecelakaan yakni jalan yang berkelok dan sempit dan minimnya lampu penerangan jalan dan rambu lalu lintas. Terima kasih telah menonton!